Hai guys, dukung terus channel Wayai Jalan, agar terus memberikan informasi kepada kalian dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk berlangganan gratis. Terima kasih, selamat menonton! Halo Dolor Wayai Jalan, kali ini Wayai Jalan mau ke Semari, yaitu disini ada Cafe Laut, nah jarang-jarang kan kalian tahu ada cafe di tengah laut gitu ya, jadi pantengin terus, jangan kemana-mana, jangan di skip, jangan lupa untuk subscribe juga, ini dia Cafe Laut. Jadi ini videonya, diambil pas sore hari, sekitar jam 4-an gitu, dan ini untuk tarif harga masuknya itu cuma Rp 2.000 aja, Kalaupun kalian masuk ke Jembatan Lampionya, tapi kalau kalian nggak masuk ke Jembatan Lampionya, kalian nggak bayar sepeserpun, kecuali kalau kalian makan dan minum guys, disini, terus disini juga ada warna tiket wisata perahu juga, per orangnya berhubungan Rp 10.000 seperti yang ada di tulisan itu. Untuk hari Kamis disini tutup ya, tutupnya pada hari Kamis aja, dan untuk tarif parkirnya disini tuh bayarnya Rp 2.000, Rp 2.000 itu untuk tarif parkir motor ya, kalau untuk tarif parkir mobil aku kurang tahu, karena kalau pakai mobil disini tuh jalannya sempit banget. Selain ada Jembatan Lampionya, di Cafe Laut juga ada banyak spot foto, dan naik wisata perahunya itu per orangnya bayar Rp 10.000, tapi kalau airnya lagi pasang, kalau pas lagi surut gini nggak bisa, jadi nunggu pasang ya guys, kalau kalian pengen naik perahunya. Nah, itu kalian yang melihat perahunya disini tuh banyak banget, tapi nanti kita tuh nggak bakal naik perahu yang itu, karena itu tuh perahunya nelayan ya, kita bakal naik perahu wisatanya sendiri ada disini. Untuk pemandangan dari Cafe Laut sendiri ini lebih bagus pas sunrise, jadi pas kalau sunset gini kurang kelihatan menurut aku ya mataharinya, pas kalau sunset pasti itu kelihatan banget mataharinya guys, jadi kayak muncul dari pertengahan laut gitu, bagus banget, apalagi pas kalau airnya lagi pasang. Nah, kalau ini kan lagi surut, jadi untuk nilai pemandangannya pas lagi surut gini aku kasih nilai 7, karena menurut aku kurang gimana ya, lebih bagus pas pasang aja gitu pemandangannya. Kalian juga bisa foto-foto selfie disini ya, di spot foto, bagus banget ini kalau malem guys, cuman aku mungkin nggak sampai malem disininya, karena aku harus ke Cafe Lautnya, harus makan disana, harus cobain juga menu-menunya, Jadi kalian jangan skip-skip videonya, biar nggak ketinggalan informasi yang aku kasih, oke? Oke, bentar lagi kita bakalan cobain ya, menu-menu makanannya di Cafe Laut ini, kita bakalan mampir di cafe-nya buat cobain beberapa menunya. Itu ada tulisan CLS, Cafe Laut Semaris. Jadi buat kalian yang mau naik perahu, nunggu pasang dan naiknya ada di sebelah gubuk, nanti aku tunjukin di akhir videonya aja ya. Jadi sekarang kita mau makan-makan dulu disini, cobain beberapa menu dan minumannya. Oh iya guys, selain itu disini tuh yang bagusnya lagi ada tempat untuk sholat, jadi disini ada musholahnya, ada toiletnya juga. Untuk kalian jangan khawatir buat berlama-lama disini, buat nongkrong-nongkrong sama keluarga gitu cocok banget, soalnya disini ada musholah, ada toilet, kamar mandinya gitu. Lengkap komplit, airnya juga gak asin, airnya air tawar ya, jangan khawatir meskipun ini di laut, tapi airnya itu tawar untuk kamar mandinya. Seperti ini penampakan dari cafe-nya di Cafe Laut Semari ini. Langsung aja nih, aku mau cobain beli bakso yang paket 1, campur berana, harganya Rp13.000. Taraaa, ini dia bakso kita. Dan ini segede ini ya, Rp13.000. Menurut aku harganya standar lah. Gak nguras di kantong juga, gak terlalu murah, gak terlalu mahal lah, pas. Sama dengan harganya. Disini juga aku mau pesen minuman. Kalau kalian pesen minuman, disebelah pojok sini ada khusus minum-minuman gitu. Silahkan tinggal pilih. So, aku mau cobain sosis-sosisan juga gini. Disini tuh sebenarnya ada kayak gurita bakar, kayak gitu-gitu ya. Cuman lagi habis, jadi aku gak bisa cobain untuk gurita bakarnya. Untuk harga dari persosis-sosisan, aku bakalan kasih di videonya gambarnya untuk harganya. Jadi disini tuh standar banget lah harga-harganya ya. Nah, ini untuk mejanya sendiri. Aku duduk di meja yang nomor 7. Disini tuh mejanya ada tulisannya gitu, ada nomor-nomorannya. Jadi kalian tinggal bilang aja sama yang jual, nanti makanannya bakal diantar ke meja kalian. Untuk rasa. Jadi untuk rasa dari bakso-nya sendiri disini tuh standar lah. Lumayan sesuai dengan harga. Untuk minumannya ini mantep. Suka. Manisnya juga pas. Pemandangannya bagus juga, kalau malem. Coffee-nya. Harganya juga lumayan banget deh. Pokoknya standar lah, gak nguras kantong. Dan ini sosis-sosisannya udah dateng. Persosis-sosisan. Sosisnya tuh dibakar dan rasanya ya enak lah. Kayak sosis pada umumnya guys. Tapi lumayan buat nongkrong ya. Ini tuh aku habis 15 ribu. Lumayan banyak dapetnya. Murah dong. Dan seperti ini pemandangannya dari Cafe Laut Semare. Kalau semakin malem tuh makin rame. Banyak yang nongki-nongki cantik gitu ya. Oke teman-teman. Setelah kita udah jalan-jalan di jembatan lampion dari Cafe Lautnya. Udah incip dan review juga harga dari makan-makanannya serta minumannya. Saat ini aku bakalan tunjukin ke kalian. Dimana sih tempatnya kalau mau naik wisata perahunya. Nah naiknya dari sini nih teman-teman. Kalau pengen naik perah wisatanya tinggal kalian turun ke bawah aja ada tangganya kok. Oke cukup sampai disini aja. Perjumpaan kita kali ini tunggu video kami selanjutnya yang bakal di upload. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk subscribe. Pencet tulisan merah di bawah video. See you.